Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya menyampaikan permohonan maaf soal pernyataannya yang mengusulkan Kepala Kejaksaan Tinggi atau KJATI diganti karena memakai bahasa Sunda saat rapat. Permintaan maaf itu disampaikan Arteria di kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022 yang mengaku siap menerima sanksi dari partainya. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 20 Januari 2022 permohonan maaf Arteria Dahlan itu ditujukan masyarakat Jawa Barat terutama masyarakat Sunda. Arteria pun menyerahkan proses selanjutnya kepada pengurus partai. Bahkan ia mengaku siap menerima sanksi dari PDIP atas perkataannya itu. Arteria juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kritik terhadapnya. Ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui kritikan itu. Arteria pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Ia mengaku akan lebih fokus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Khususnya dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, dan berbagai upaya penegakan hukum lainnya. Jadi, sehubungan dengan pernyataan saya dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut, itu ada 15 menit itu, justru saya bermaksud untuk mengingatkan, sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di Kejaksaan, itu bukan karena kedekatan atas dasar suku, tapi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas. Ini yang kita coba, makanya kalau dilihat betul, kan saya bicaranya Pak J.A. yang saya sayangi itu, 15 menit semuanya itu kan isinya kan untuk Kejaksaan semua, puja-puji semua, baik-baik, untuk istasi Kejaksaan. Ini ada sedikit, saya katakan kritik, ada kajati, jadi bukannya bicaranya orang Sunda dan apa, ada pimpinan di Kejaksaan, yang saya bicarakan terhadap Jaksa Agung, itu kan sangat reloban di rapat kerja dengan Komisi 3. Tapi saya tidak mau memperpanjang dan membuat, apa, ini semakin kita jadi tidak enak satu keluarga, tidak ada juga ini, jadi kami memang, apa, mengatakan ini, masalahnya kan nggak ada, tidak ada juga kami bertendapat, saya bertendapat menggunakan bahasa Sunda itu, itu dilarang untuk Kejahatan, tapi jangan sampai juga, maksud saya nih, jangan sampai juga ada orang-orang yang lain, merasa mereka-mereku karena kedekatan kesukuannya, gitu, sehingga itulah timbul pernyataan saya kemarin. Nah, terkait hal tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah, karena saya menganggap, ya, orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami, saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi, Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut, dan kami juga memastikan, tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku-bersuku Sunda. Sehubungan dengan hal tersebut, saya juga sudah dimintakan klarifikasi, dan sudah memberi klarifikasi ke DPP Partai. Hari Kamis ini, jam 11 sampai jam 12, tadi saya bertemu, mengklarifikasi di hadapan Pak Sekretaris Jenderal, Pak Hasto, Kristianto, Pak Ketua Dewan Kehormatan, Pak Komar, dan jam setengah 2, 13.30, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dengan Ketua Praksi kami, Mas Utut Adianto. Intinya, saya mohon maaf, dan kemudian, pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini, ini murni dari saya pribadi, selaku anggota DPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, tidak ada kaitan dengan apa, Praksi, atau dengan Partai kami. Dan pastinya, tidak ada bermaksud untuk rasis, atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. sebagai kader, saya ini kader yang baik, segal lurus sama Partai, dan tahu saya, kader itu siap ditempatkan di mana saja, dan tahu harus berbuat apa, tentunya, saya siap juga untuk menerima sanksi yang di hadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP Partai. saya belajar banyak dari persoalan ini, memang harus diakui, banyak energi anak bangsa yang tersita, untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini menjadi pembelajaran, sekaligus juga masukkan yang berarti, semoga teman-teman juga bisa bantu untuk menduarkan agar saya bisa bekerja lebih baik lagi. Saya juga akan lebih efektif, lebih cermat dalam berkomunikasi, tetap, saya juga selalu, saya sudah mewakafkan diri, tiket di sini mahal, pelakuan WTDPN. Saya akan selalu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, tentunya dengan cara-cara yang lebih baik, khususnya komitmen kami terhadap mafia tanah, mafia tambang, mafia hukum, mafia pelabuhan, mafia bandara, mafia laut, mafia pangan, dan kelangkaan-kelangkaan BBM. Saya juga akan bekerja secara efektif, dan mungkin akan bekerja dalam keheningan, untuk mencapai sasaran-sasaran penegakan hukum untuk ke depan. Sekali lagi, terima kasih banyak sekali sahabat-sahabat, saya anggap yang kritik itu adalah keluarga kami, tentunya kalau beliau jahat, dia tidak akan mengkritik, dia-dia diamin saja. Saya juga terima kasih atas semua kritik, semua masukan, semua saran, yang telah diberikan dalam bentuk apapun, baik di medsos, baik di pemberitaan-pemberitaan, bagi saya itu adalah pengayaan, dan mudah-mudahan atas masukan-masukannya, saya bisa belajar, dan menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan pencermatan, dan bahan pembelajaran, agar saya bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Demikian ya, teman-teman, saya mohon maaf, mudah-mudahan, kami dan warga dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, suku Sunda Pancang khususnya, tetap menjalin silaturahim, menjadi bagian dari keluarga besar, dan saya pribadi, karena kami juga, saya lama tinggal di Depok, kan orang Jawa Barat juga, tentunya tidak ada dari sejak awal untuk mendiskribikan orang Jawa Barat dan suku Sunda. Itu ya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jawa Barat Sampai jumpa Terima kasih.